Intro Hai teman-teman, aku ini Faris Gadit Jadi teman-temanku, sahabat-sahabatku, cinta-cintaku, konco-koncoku, semua yang ada dimanapun kalian berada gitu Hari ini aku akan ceritanya mau update kehidupan gitu Kehidupan tentang Kehidupan Kehidupan tentang keseharian, kehidupan tentang hari-hari, kehidupan semuanya lah gitu Ini meskipun aku tuh hanya mau bikin question box gitu di Instagram, tapi kelupaan gitu Jadi aku inget-inget aja, aku sempet nyari-nyari juga Aku pernah bikin question box gitu, kayak ada yang nanya Inaynita itu Aku mau jawabnya sekarang aja gitu Nah jadi aku mau update kehidupan aku di dalam beberapa bulan kebelakang gitu Karena kan aku baru aja menambah sebuah fandom gitu ya Aku dengan bangga gitu Aku memberitahukan aku sekarang adalah seorang engine Jadi engine itu adalah fans dari Inaynita Nah aku tuh kayak belakangan ini tuh Aku tuh apa namanya sering banget ikut event-event Kayak birthday Apa birthday eventnya Si siapa kemarin Jake Terus abis itu Bentar lagi Songun Songun Nikki Terus abis itu Kemarin juga sempet ikut Hiseng birthday party juga Eh birthday party Ih temannya kali gue Birthday event gitu-gitu Nah Ya Kehidupan aku belakangan ini semakin menyenangkan gitu ya Berkat adanya Ditambah adanya si Tujuh Gujang ini gitu Yah Mau cerita apalagi ya Saya juga bingung kalau cerita kehidupan gitu Pokoknya itu deh update Sedikit update kehidupan aku di Dua Sekitar dua sampai tiga bulan lalu gitu Itu ya Menyenangkan lah pastinya Kalian juga pasti yang kalau follow aku di Instagram Pasti lihat juga gitu loh Kayak aku update Inaynita itu gitu Ada aja yang bikin seneng Ih alhamdulillah meskipun gak punya pacar ya Tapi ada aja yang nyenengin tuh Ada dua belas Gujang Ada tujuh Gujang juga Terus abis itu ada yang satu-satu Ada Bibi Wada Hanbin gitu Sungjin juga ada gitu Macem-macem gitu Ya Gapapa gak punya pacar Yang penting kita seneng gitu Dari kesenangan kita masing-masing Ya kalau saya senengnya sekarang masih Dengan adik-adik kpop Adik-adik Ya bener adik-adik kpop idol gitu Jadi ya jangan Jangan dibikin susah deh Ya udah seneng-senengin diri sendiri aja Nemuin apa namanya Kebahagiaan diri sendiri gitu Gak usah dengerin orang-orang gitu sih Nah setelah update kehidupan yang Setelah sekian bulan lalu Aku mau update Kehidupan bukan update kehidupan Update skincare pastinya Karena masih banyak juga yang nanya Kak pake apaan sih? Kak pake apaan? Nah aku udah sering banget bilang Kalau aku tuh pake Ini Satu dua tiga Jadi Terbalik ya Mams Nih saya kebukanya salah nih Jadi ini adalah Skincare yang Udah hampir dua tahun deh Kalau gak salah aku pake skincare ini Yang pada awalnya aku underestimate Jujur nih ya To be honest aku underestimate Karena kayak Apaan sih kok Over apa namanya Over proud banget Kayak over Apa sih maksudnya kayak Berdian banget orang-orang gitu loh Kayak apaan sih Scarlet apaan? Nah Begitu aku nyobain Kok ternyata cocok gitu Kayak Loh kok Bisa gitu Sampai sekarang jujur aku pake Nih aku Aku baru aja beli Apa namanya ini nih Satu Sepaket biasanya gitu Karena cuci mukanya Masih banyak Jadi aku gak beli Nah tuh Yang baru aja aku beli Nah Ini sepaket ini Ini biasa Seperti biasa Ini harganya 75 ribu Ya lu bayangin aja Ini 75 ribu 75 ribu 150 Tambah 150 Segini Cuma 300 ribu Kadang-kadang juga ada diskon juga Tuh di Scarlet Di apa Shopee-nya gitu Kalian bisa check juga Tuh di Shopee-nya Ya kalo misalkan kalian nanti bingung Ya nanti aku bisa Mungkin share di Apa namanya Story aku gitu Aku kasih linknya gitu Kalian tinggal klik aja Nah ini Ini sebagian yang ada di Iren Tower ya Punya aku Yang udah Aku sengaja Nyimpen ini Buat Apa namanya Buat Patokan aja Gue udah berapa lama nih Pake Scarlet nih Sampai begini gitu Nah ini Lihat serumnya tuh Aku suka banget Aku tuh kebetulan Cocoknya sama yang Pink ini Yang Brightly Ever After Yang kalo yang Apa namanya Yang ungu Yang acne serum Dan lain-lain ini Aku tuh kurang cocok Kebetulan Nah Udah gitu kan Yang ungu itu kan Untuk Etnik Etnik-eknik gitu lah Pokoknya Muka berjerawat Dan lain-lain gitu Nah Kalo yang ini kan Brightly Ever After Untuk mencerahkan Kayak gitu-gitu Nah kebetulan aku juga butuhnya Yang kayak gini gitu Nih lihat serum aku Yang udah Ini satu Ini tuh aku biasanya pake Hampir dua bulan deh Kalo gak salah satu setengah Bulanan gitu Karena kan Setelah dipake kan Tiga sampai empat tetes Kalo aku gitu kan Jadi awet banget Irit Terus ini Botol kedua Nah Sebenernya masih ada di rumah Botol-botol kosong Kayak gini Tapi yang ada di rental Cuman ini ya Jadi yaudah Nah ini yang masih aku pake Tuh liat Segini Ini keliatan gak sih Segini lah Segini gitu Nah ini aku pake Lo bayangin aja deh Udah hampir dua tahun Harusnya sebanyak apa gitu kan Kalo bisa gue Lompat ke rumah Gue ambil tuh Bekas-bekas gue pake Ini juga nih Nih aku tuh kemarin sempet Bingung Karena Apa namanya Kenapa Krim malem lebih cepet abis Daripada Krim yang siang Bingung gak sih Kayak padahal sama aja frekuensinya Pakenya Kayak takar Maksudnya takarannya ya 11-12 lah Gak mungkin sama gramnya gitu Cuma Kalian gitu juga gak sih Kayak Salah satu diantara day atau night gitu Pasti duluan abis gitu gak Nah makanya ini aku udah buka yang baru Yang day Nah ini masih ada nih yang nightnya Aneh gak sih Nah ini aku baru aja beberapa bulan lalu Aku nyobain si Brightly essence tonernya ini Nah ini tuh Menurut informasi Ini tuh essence sama toner dijadiin satu Jadi Gimana tuh Jadi setelah pake ini Gak usah pake essence lagi gitu Maksudnya kan biasanya toner sama essence beda gitu kan Baru pake serum gitu Nah ini tuh toner sama essence udah jadi satu Jadi abis ini langsung pake ini gitu kan Enak kan Jadi mempermudah dan tidak mempersulit Nih aku kasih tau ke kalian nih Bentukannya lucu banget Ini aku masih begini Karena ini kan untuk stock gitu kan Jadi yaudahlah ya Ini aku kasih tau Nih Nah ini tuh ada boba Kayak semacam bobanya gitu loh di dalam sini Jadi kayak ada efek-efek cooling-coolingnya gitu loh Seperti toner pada umumnya ya ini Cair aja gitu Nah Baunya sih Eh Kena tuh gue Baunya sih sama kayak Sama kayak ini ya Si Brightly Ever After Serum ini Jadi Menurut aku masih seger-seger aja Dan masih bisa dinikmati gitu loh Gak bau Gak Gak yang ganggu gitu loh Kalo bikin skin Kalo dipake skin care gitu Nah ini tuh Seperti biasa disini tuh ada Active Ingredientsnya Banyak banget pastinya Tapi ada Yang sering aku mention Adalah Niacinamide Ada vitamin C nya juga Ada Glutathione Terus ternyata disini ada Vitis Vinifera Grapefruit Water Terus ada juga Ya kalian beli sendiri deh Biar bisa lihat nih Ini isinya ada apa aja nih kan Kandungannya gitu Terus Biasanya setelah pake ini Aku pastinya langsung pake serum Ya kan Karena kan Essence nya udah tercampur Tergabung Di toner ini gitu Jadi aku pake Ini Scarlet Brightly Ever After Serum Vito Whitening Glutathione Vitamin C Jadi ini tuh udah Sehat banget sih Untuk kulit kita gitu kan Nih Tertulis disini Active Ingredients nya Ini ada Glutathione Vito Whitening Vitamin C Niacinamide Lavender Water Nah jadi Si niacinamide itu banyak banget fungsinya Bisa untuk melembabkan kulit Menyamarkan noda hitam Mencegah kanker di kulit gitu loh Tipe-tipe kanker yang di kulit gitu Itu banyak banget niacinamide fungsinya Jadi Ini udah pasti aman banget For your information Kalau yang belum tau Scarlet Whitening ini udah bepom Alias sudah ada izinnya gitu Jadi Gak usah ragu lagi Kayak Jangan mentang-mentang produk lokal Terus kalian mikir Enggak ah Enggak ini paling nanti ecek-ecek gitu Enggak Shay nih Sorry Ini Scarlet gak begitu gitu Saya alhamdulillah udah pake ini hampir 2 tahun Dan alhamdulillah nih muka saya Semakin membaik gitu ya Ya emang ada jerawat gak mungkin ya Namanya manusia ya Paling sat Sepersekian persen gitu Yang gak pernah jerawatan gitu Nah ini saya juga termasuk orang yang Mudah berjerawat juga Dulu gitu Dulu muka saya sangat kusam Sangat Allahu Akbar deh pokoknya gitu Nah abis itu aku biasanya pake day cream sama night cream Seperti biasa ya Ya kalo pagi atau siang Pakainya yang day cream Nah kalo malem pakenya Brightly ever after Nah aku pengen banget sih Sebenernya jujur aku pengen cobain Kalo kita tuker tuh gimana gitu Apakah akan ada efek lain gitu Yang bikin muka kita entah Tambah buruk atau tambah bagus gitu kan Pengen coba aja Penasaran gitu Karena Ya gak apa-apa pengen coba Penasaran aja bocanya Nah Oh iya aku belum kasih tau Teksturnya itu ya seperti Serum-serum pada umumnya ya mams Gak terlalu cair Gak terlalu kental gitu loh Gak terlalu cair Gak terlalu kental gitu loh Wah gitu deh aku lupa Nah itu tuh bikin kayak Enak gitu Karena kan jadi nge scrub gitu kan Apalagi kalo abis pake makeup gitu Jadi aku ngerasa semua kotoran-kotoran yang ada di muka itu Terangkat gitu Emang rangkaian scarlet ini emang udah top banget sih menurut aku Kayak cuci mukanya ada Terus tonernya ada yang barengan sama essence juga Terus serumnya ada day cream night cream ada juga Apalagi gitu Nah ini aku kasih tau ke kalian pake ini jangan banyak-banyak karena Memang disarankannya sebenernya 2-3 Nah aku bandel 3-4 Karena aku merasa muka aku lebar gitu Jadi gak takut gak cukup gitu ya Jadi aku biasa 1,2,3,4 gitu Atau disini gitu Jadi ya biar enak aja gitu Kayak merasa pas gitu kalo segitu gitu Nah ini day cream ini sama aja kayak yang tadi Seperti biasa Tuh liat aku udah pake segini ini baru Sekitar 2-3 mingguan lalu tuh aku keluarin Ini cukup awet sih Aku bisa pake ini 1,5 bulanan sampe Paling lama 2 bulan sih Satu gini Satu gini gitu Nah ini tuh sama aja Brightly Ever After series itu Udah pasti ada vitamin C, udah ada niacinamide, udah ada glutathione dan lain-lain Itu tuh udah pasti berfungsi banget nih buat kita Buat kulit wajah kita nih semuanya Karena si glutathione ini bisa membantu The skin looks brighter Lebih cerah gitu ya Glowy and more even complexion tuh Niacinamide for skin brightening Natural vitamin C For antioxidant and protect skin cells from damage free radical Nah udah ini tuh bisa buat dipake sehari-hari banget pastinya ya kan Karena emang dia daily skin care Apalagi sih yang paling gampang Ya udah ini aja gitu kan Udah gitu another important thing Ini tuh udah teruji bebas merkuri Udah teruji bepom Udah teruji no test on animal Dan bebas alkohol Dan juga wangi-wangian gitu Jadi ya bau-bau ini ya wajar tidak wangi Karena memang dalamnya itu Kandungannya itu ya bahan-bahan alami gitu Jadi jangan gak usah expect yang enggak-enggak deh gitu Yang penting kan hasilnya, hasilnya, fungsinya gitu kan Nah udah segitu aja update kehidupan dan update skin care aku Ya mungkin kalian mau tau lagi lebih lanjut gitu update tentang gebetan Update tentang berat badan, tinggi badan gitu Update lain-lainnya gitu ya boleh DM aku mungkin ya Nanti aku bales gitu ya Kalau kalian sekepo itu gitu Ya udah segitu dulu aja video yang aku bikin hari ini Jangan lupa like, comment, subscribe Jangan lupa juga untuk follow instagram aku Sampai bertemu di video selanjutnya Bye bye thank you